Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review suatu armada terbaru ini adalah armada jetbus 3 sdd spesial dari bus Gunung Harta ya ini ada sedikit perbedaan dari bis sdd pada umumnya karena ini perubahannya pada grillnya ini sedikit berbeda ya yang terlihat tuh seperti itu dan untuk modnya ini adalah mod dari Mas Tangga Saputra dan Pak Farid Madyawan untuk statusnya ada adalah sel ya dan bagi kalian yang berminat dengan modnya silahkan cek link yang ada di bawah ya kalian nanti bisa langsung menghubungi dari author sang pembuat mod ini ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan menghubungi suatu modnya ini ya pertama kita lihat untuk bodinya dulu terlihat untuk disini tidak begitu beda ya dengan HDD pada umumnya cuma perbedaannya ini menggunakan mesin dari Volvo P11 R dan untuk custom dari bodinya ini sesuai dari bis Gunung Harta Oke Langsung aja kita mengecek untuk fitur-fiturnya ini ya kita cek untuk lampu dekat untuk lampu dekatnya seperti ini ya dan untuk lampu jauhnya seperti ini dan terlihat untuk lampunya ini detailnya berbeda ya dari mod SD yang sebelumnya disini sudah menerapkan detail ya pada lampunya ini dan terlihat disini untuk lampu hajatnya juga sudah normal dan untuk warnanya ini sudah cakep ya untuk lampu lampuosennya inionsen kiri dan son kanan juga sudah menyala lalu kita cek untuk wipernya untuk wiper nya disini pergerakannya dua wiper ya dan terlihat untuk wipernya ini normal dan langsung kita buka untuk pintunya dan untuk pintunya menggunakan pintu sliding door ya dan juga sudah menggunakan pintu geser semuanya dan kita cek untuk bagian buritanya atau bagian belakangnya Nah di sini untuk perubahannya seperti ini sebentar kita pindahkan dulu ya untuk modnya ini supaya tidak silau karena ini belum ada livery nya jadi warnanya masih putih polos ya dan disini untuk grillnya ada perubahannya perubahan di bagian grill grill bagian atas ini ada tambahan dua grill ini untuk sebagai kisi-kisi AC mungkin bertujuan untuk mengalirkan sirkulasi udara itu lebih banyak ya untuk AC nya ini dan terlihat disini untuk lampu sen nya juga sudah normal ya dan sudah ada lampu strobonya yang sudah terintegrasi dengan lampu sen dan juga untuk lampu malamnya lampu rem juga normal lampu mundur juga sudah normal ya sen kanan lalu sen kiri juga sudah normal tidak ada untuk mendalam lalu kita cek untuk bagian interiornya untuk bagian interior disini tidak banyak perubahannya ini interiornya sama seperti mod skanya dan Mercy kemarin cuman perbedaannya disini terletak pada setirnya sudah menggunakan setir dari Volvo dan juga untuk instrumen di bagian dashboard ini sudah menggunakan dari sasis Volvo ya lalu kita cek untuk tombol animasinya animasi pertama ini adalah menurunkan dan suspensi ya atau istilahnya cek untuk animasi kedua adalah membuka bagasi dari busnya ini dan disini untuk bagasinya sudah plong ya sudah plong dan untuk bagasinya ada dua buah kiri dan kanan lalu untuk untuk letak eh dari animasi ketiga ini adalah membuka dari kap mesin dan perbedaan dari mod yang lain ini kap mesinnya ini terbuka terpisah ya kalau mod SD pada umumnya itu kan jadi satu ya membukanya kalau ini terpisah mungkin supaya memudahkan untuk maintenance atau perbaikan misal nanti kalau ada perbaikan mesin jadi yang dibuka itu hanya kap mesin dan untuk AC nanti yang dibuka hanya kap AC ya jadi lebih mengutamakan fungsi yang mungkin bila ada salah mau dikoreksi ya lalu setelah itu kita cek untuk bagian suspensinya dulu sebentar kita matikan untuk tombol animasinya dan untuk tarikannya disini lumayan berat ya dan untuk suspensi serta rim seperti biasa Nah untuk tarikannya ini eh pas ya untuk settingannya disini dan juga untuk limbungnya ini keren banget untuk limbungnya ini maksud saya untuk pergerakan dari busnya ini jadi tidak terlalu bergoyang ya biasanya itu semakin besar bus itu semakin mudah untuk limbung ya untuk bodinya tapi ini tidak dan untuk remnya disini sudah normal dan untuk lampu remnya ini keren banget ya jadi tidak menyala semuanya jadi kalau ngerem itu hanya sebagian lampu yang menyala dan untuk lampu malamnya seperti ini di mod mhd itu kalau nggak salah kalau untuk lampu remnya itu seperti ini ya jadi nyalanya seperti ini untuk lampu mhd kalau untuk lampu SD ini sudah keren ya apalagi untuk lampu lampu ini mirip dengan aslinya dan juga untuk aksesorisnya ini juga sudah bisa bergerak ya tapi untuk aksesoris di bagian interior ini belum ada mungkin karena faktor untuk di HP ya biar tidak terlalu terlalu berat karena untuk tahu apa itu animasi aksesoris itu terlalu berat ya biasanya untuk mode itu karena terlalu banyak untuk animasinya jadinya memberatkan untuk memori kita ya dan juga untuk game ambusitnya nanti bisa terjadi hal patah-patah atau FC bagi RAM yang biasanya itu spek low atau smeg menengah ke bawah dan ini kita berhenti disini aja karena kita akan mereshi saja untuk kesempatan kali ini mungkin untuk kesempatan berikutnya itu kita akan melakukan perjalanan ya menggunakan armada dari SDD ini atau double dagger ini dengan menggunakan livery mungkin nanti menggunakan livery apa saya juga kurang tahu dan bila kalian berminat dengan modnya silahkan hubungi link yang ada di bawahnya dan bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabriceptian channel salam busit mani